Intro Kecutan datang dari Di Liga Spanyol, setelah rival Barcelona, yakni Real Betis, selangkah lagi bakal resmi mendatangkan Lionel Messi dari Paris Saint-Germain di bursa transfer mendatang. Kabar tersebut dilaporkan oleh transfer mark Spanyol, balui akun Twitter resmi milik mereka yang bernama RTMS Underscore News. Real Betis, selangkah lagi bakal meresmikan kedatangan Lionel Messi, dengan status pinjaman untuk menjadi pengganti One Me, tulis transfer mark Spanyol di akun Twitter resmi miliknya. Kabar ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Messi baru saja bergabung dengan PSG dari Barcelona di bursa transfer musim panas kemarin. Tak hanya ini, rumor ini menjadi kejutan, karena sebelumnya tak ada kabar ketertarikan Real Betis pada Lionel Messi jelang dibukanya bursa transfer musim dingin mendatang. Namun, kabar tersebut ternyata tidak terbukti kebenarannya. Kabar dari transfer mark tersebut hanya untuk meramaikan April mobnya Spanyol, yang jatuh pada tanggal 28 Desember. Selain rumor Messi ke Betis, April mobnya Spanyol kemarin juga sempat menggegerkan, setelah Cristiano Ronaldo dikabarkan menawarkan diri untuk bergabung dengan Barcelona di bursa transfer. Jika Messi benar-benar bergabung ke Real Betis, itu merupakan keanehan lagi dalam sepak bola. Meskipun berlabel legenda di Barcelona, Messi tak mudah juga diampuni oleh fans Barcelona jika benar-benar bergabung ke klub rival. Kita semua masih menunggu, apakah Messi tetap bertahan di Paris Saint-Germain ataukah pergi dengan klub barunya? Bagaimana menurut kalian tentang lelucian Messi ke Real Betis? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!